Senin tanggal 31 Oktober tahun 2022, merupakan Senin Kliwon Wuku Landep menurut kalender Bali. Dimana menurut kepercayaan masyarakat Bali, setiap hari memiliki baik dan buruk atau ala ayuning dewasa. Hal ini karena dipengaruhi oleh beberapa hal, termasuk, kala, saat hari tersebut. Oleh karenanya, setiap akan melaksanakan kegiatan tertentu mulai dari yatnya dan segala jenis pembangunan perlu memperhatikan ala ayuning dewasa. Karena dipercaya, jika melakukan sesuatu tanpa didasari oleh dewasa akan mengganggu kehidupan, terjadi hal yang buruk, atau bahkan ada yang percaya akan menjadi penyebab kematian. Untuk Senin tanggal 31 Oktober tahun 2022, inilah ala ayuning dewasa menurut kalender Bali. Hari ini adalah Amerta Dewa, berarti baik untuk melakukan pancayatnya khususnya dewayatnya, membangun tempat-tempat suci atau ibadah, membuat lumbung maupun dapur. Amerta Gati, baik untuk memulai suatu usaha, bercocok tanam. Amerta Yoga, baik untuk membangun, mencari pengupah jiwa, nafkah, dan memulai suatu usaha atau perusahaan. Selanjutnya, Ayubadra, baik untuk memulai suatu usaha, bercocok tanam, membangun. Banyu Uruk, baik untuk membuat bendungan, tidak baik untuk membuat sumur. Kala Bregala, tidak baik dipakai dewasa ayu. Kala Graha, baik untuk membangun perumahan. Kala Kutilamani, baik untuk membuat ranjau, pagar, rintangan, lubang penghalang maupun pemisah, alat perangkap, upacara butayatnya. Kala Sor, tidak baik untuk bekerja hubungannya dengan-dengan tanah seperti membajak, bercocok tanam, membuat terowongan. Kala Sudukan, tidak baik untuk memindahkan orang sakit, menunjukkan unsur perombakan. Kala Suwum, tidak baik untuk dewasa ayu, berkunjung. Kala Temah, tidak baik untuk dewasa ayu. Salah Wadi, tidak baik untuk melakukan manusayatnya, wiwaha, mepandes, potong rambut, pitrayatnya, penguburan, atiwatiwa atau ngaben, nyekah, ngasti. Sri Tumpuk, baik untuk mencari burung, mepikat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!